Intro Hai anak-anak, warnai ini Hai semuanya Jadi mewarnai apalagi di saat pandemi COVID-19 menjadi salah satu aktivitas utama untuk meningkatkan kebersamaan antara orangtua dan anak, betul? Betul Mami sekarang udah gemuk Ramban minyak Oke Langsung mulai aja kamu mau pakai crayon atau spidol atau pensiwana Iya loh kan Oke Jadi mewarnai sendiri merupakan aktivitas yang sangat disukai oleh anak-anak Bahkan merupakan aktivitas yang paling mudah dilakukan Kenapa enggak? Karena warna ini bisa dilakukan di rumah bersama orangtua untuk meningkatkan kebersamaan Selain itu mewarnai sendiri ini dapat meningkatkan motorik anak dalam otot tangan dan yang paling penting adalah kemampuan konsentrasi Ketika anak kita mewarnai nih mams Konsentrasi dia gak mudah teralihkan dan bener-bener fokus banget Kita tes you ke Luisa Luisa Sih? Dia gak mau nengok ke Mami Bener-bener fokus ke gambar yang sedang dia warnai Nah kemampuan konsentrasi ini akan membuat anak kita lebih fokus dan meningkatkan konsentrasi dia Dan yang pastinya akan berguna banget pada saat anak kita masuk sekolah Bahkan di lingkungan pekerjaannya Kegiatan mewarnai ini sendiri juga dapat mengekspresikan perasaan yang dirasakan oleh si kecil Apalagi nih anak kita mengwarnai di bidang yang kosong, dia gambar atau mewarnai Kita bisa tahu dia itu lagi happy atau sedih Contohnya nih Kayak ini sekarang dia lagi warnai minion ya Mami liat warnanya kuning, yellow, cerah ya mams ya Ini menandakan bahwa perasaan anak kita sedang Jadi sekarang lagi sedih atau lagi happy Lagi happy dong Tuh warna perang menandakan bahwa anak kita perasaannya tuh lagi happy Sama halnya dengan kebalikannya Ketika anak kita mewarnai dengan warna yang gelap seperti hitam, seperti abu Itu menandakan bahwa anak kita sedang menunjukkan kemarahannya Jadi disini sisi psikologis anak juga bisa kita tahu nih mams Sebenernya banyak banget manfaat yang bisa kita dapatkan dari aktivitas mewarnai nih Entah itu dari sisi ibunya, entah itu dari sisi anaknya Nah karena aktivitas mewarnai ini sangat disukai oleh anak Bahkan ibu, karena ibu gak usah perlu capek-capek ya Kita jaga anak ya, cukup ngeliatin aja Terus anak sibuk sendiri bisa berjum-jum ya, coloring ya mams ya Tapi kita sebagai seorang ibu kita gak boleh sampai salah Memilih crayon atau pensil warna atau speedo untuk anak kita Selama aktivitas mewarnainya Kenapa? Oke, jadi sempat nih di Amerika Serikat Ada salah satu perusahaan crayon Itu dituntut untuk men-stop untuk mengedarkan crayonnya Kenapa? Karena setelah dicek faktanya ternyata crayonnya itu mengandung bahan kimia yang berbahaya Yaitu kandungan bahan kimia abscess Mungkin kalau yang belum tahu, bahkan mami sendiri yang tadinya gak tahu Jadi ngerti Abscess itu adalah kandungan salah satu mineral yang dapat menyebabkan kanker Dan dapat menyebabkan masalah pernafasan terhadap anak kita Apabila crayon tersebut terpapar terus menerus terhadap anak kita Menyebabkan pernafasan dan bisa menyebabkan masalah kesehatan yang lainnya Apabila crayon yang memiliki kandungan bahan kimia berbahaya Yaitu salah satunya adalah abscess Itu terus menerus terpapar terhadap anak kita Ya, kalori tiap hari Gimana gak terpapar ya mams? Belum Kalau namanya anak kecil nih ya mams ya Cucuk Coba mami lihat tangannya Bentar Sini Hmm, langsung Ini tangannya kena apa? Crayon Nah mams Namanya anak kecil ya mams ya Mau umur ini udah 3 tahun Ada juga Louis Umurnya 1 tahunan Itu namanya crayon pasti bakal nempel kan di jadinya Dan kita kadang itu ngeliat Oh yaudah lah gak apa-apa lah crayon aja Harusnya aman Nah, biasanya kita biarkan Itu terus menerus di jari anak kita Kadang ada juga kan crayon yang susah banget kan dibesikan warnanya Terus anak kita habis itu ngapain habis coloring Makan Makan dong Termakan dong Bahan kimia Coloring yang ada di jari dia Masuk semua Dan itulah yang menjadi masalah utamanya Nah makanya kita sebagai ibu yang bijak Harus memilih peralatan aktivitas mewarnai Dengan bahan yang aman Dan tentunya tetap menarik untuk si kecil nih Biar si kecil gak bosan-bosan nih Untuk melakukan aktivitas mewarnai ini Mami yang ingin duduk gak jadi Wow Mami liat dulu Uuuuh Ini minionnya cakep banget Warnanya pekat banget ya Mams ya Nah Mami sendiri ini menggunakan peralatan mewarnai dari Max Ward Jadi disini Luisa tadi pake ini ya Ya Max Gel Crayon nih Jadi Max Gel Crayon ini punya kelebihan banyak banget ya Mams ya Mams bisa liat nih pas Mami buka seperti ini nih Ini apa sih ini Ini crayon loh Nah Terus crayonnya itu Biasanya kalau crayon yang tipe-tipe lain Itu kan paling cuma ada pembungkus kertasnya ya Mams ya Kadang anak-anak kita pegang Bahkan kita sendiri pegang Itu warnanya pasti nempel banget kan disini Nah tapi kalau Max Crayon Gel ini Ini ya bisa meminimaliskan Agar warna yang di crayon itu gak nempel ke kulit kita Tapi walaupun nempel Ini juga aman Tuh yang lagi Luisa lakuin nih Ini bisa diputer-putur panjang loh Nah ya Ini bisa Isinya bagian ya Iya Nah Oke simpan lagi Crayon nanti patah Nah Jadi tuh mudah banget ya digunakan ya Padahal Mami belum kasih tau Luisa Luisa tau ini bisa diputer Dan isinya tuh panjang dan banyak begini ya Mams ya Lalu warna gel kalian dari Max ini itu pekat dan cerah Bener gak Cet? Ini tau liat nih Warnanya tuh Kalau yellow-yellow banget Biru-biru banget gitu loh Bener-bener pekat banget nih Mams Nah Ungu-ungu banget Jadi gak usah diteken Dia tuh warna udah langsung keluar banget Dan ini yang bikin anak-anak kita tuh suka sama gel crayonnya Bener gak? Mami soalnya warnanya bagus Beda sama yang lain Mami Tadi dia warna kemarin gak keliatan Dia bilang yang crayonnya kemarin yang dia punya gak keliatan warnanya Tapi emang bener Sampai kita tekan-tekan pake tenaga pun ya warnanya gak keluar Beda banget sih Mams beneran ya Nah jadi sekarang Mami udah punya ini nih Ini crayon Ini mereknya kita gak tau deh merek apa ya Ini yang biasanya lu bisa pake sebelumnya Sebelum Max Ini bukan Oke Dan ini yang Max-nya Ini yang crayon Ini yang mau yang Max Kenapa kamu mau yang ini? Yang ini jobek Nah yang disini yang Mami mau kasih liat Ini bagian crayonnya Ini nih Nah ini bagian crayonnya bisa diliat ya Mams ya Kalau yang biasa kan dia cuma dilapisi kertas Tapi kalau dipake sama anak kita kelama-lama Ujung-ujungnya lama-lama apa Cek? Sobek Nih kayak gini nih Ini yang udah agak lama nih sobek ya Cek ya Ini tentu lagi sobek Iya tangan anak kita emang bandel ya Mams ya Suka aja gitu nyobek-nyobekin Nah ketika anak kita pake Nih Mami pake sendiri nih Kayak gini aja Ini Yang pertama nih Wih kebetulan lagi warna-warna hijau ya Beda ya Mams ya hijaunya tuh Ini hijaunya sama hijau yang Max punya tuh beda ya Pekatan warna Max ya Yang hijau ini Padahal udah diteken-teken Warnanya tuh masih gak keluar ya Cek Yang mana lebih bagus warnanya? Mana lebih bagus? Ini atau ini? Oke Kemudian nih Mams Kalau-kalau sampai nih Nih kena nih ke tangan Mami Aduh Cek Ini warnanya kena ke tangan Mami Gimana dong? Bersin dong? Ini ternyata pake disubasan Coba pakein Dia aja tau Jadi warna yang dari gel Karol Max ini Itu gampang dibersihin Mams Kita gak usah takut Kalau sampai kayak kejadian yang Mami udah bilang tuh Krayon nempel di jari Udah pake sabun susah banget dicuci Kalau pake Max gel Karol ini Ini pake tisu basah aja Ilang Mams Kita liat Aksi Louis Ilang gak Cek? Ilang Nah Ilang kan? Gampang dibersihkan Ini yang bikin Mami makin happy banget sama gel Karol dari Max Lalu yang terakhir adalah yang paling penting Non-toxic Bener-bener dari bahan-bahan yang aman ya Cek ya Aman dong Mami Apalagi buat anak-anak Itu terbersih Mami tangan itu terbersih pake disubasan Nah semua warna yang tadi nempel di tangan Cek juga terbersih ya Kemudian ini juga bisa digunakan untuk face painting Untuk kulit orang dewasa bahkan anak-anak aman Sampai jumpa Nah ini nih ya Mams Ini kemasan dari Max Karol ini Ini isinya ada berapa warna? 24 Mami Nah ada 24 warna Warna-warnanya lengkap banget Kemudian dari Max ini juga ada ini nih Dual-thipped brush paint Jadi dia kayak spidol Ada juga bisa pake buat paint juga nih Mams Disini ada berapa warna Cek? 12 warna Hmm Ini kelebihannya Ini tuh unik ya Mams ya Jadi dia tuh ada dua sisi Satu sisi ini apa? Spidol Jadi tuh unik banget pas kita mau pake spidol tinggal pake spidol Pake paint tinggal tulis pake paint Dan yang pasti warnanya bagus Bagus Tetep pekat Dan kalo sampai kena kepakaian Itu mudah dicuci Tapi sayangnya kalo misalnya kena ke tangan Itu Dipersihin tisu basah gak bisa ya Mams ya Cuma kalo kena kepakaian Dia mudah dicuci Karena sering banget kan Cek Cek punya dress Kena spidol-spidol gak bisa ilang kan? Iya Jadi baju teteh dibuang deh Mami pake ini udah muda Iya Mami Cek lagi cerai-cerai baju teteh loh Cek-cerai Nanti itu susah dicuci gimana? Cek doang Bye Max Gampang dicuci Nih Kita coba bikin Yuk Cucu baju Cucu baju yuk Nih Kita pasain dulu Nih Kita pasain dulu Oke Kocok-kocok-kocok Cucu lagi cuci baju loh Semuanya Kita tadi kalin Baju Dutup saya punya titik Sama bubunya Terus Kita cucap Udah udah cukup Jadi sekarang waktunya kita kasih liat ke Omti Ankelnya Baju kita ada bersih loh Yuk kasih liat ya Nih Peres dulu nih Biasa bubunya enak Oke Oke Sekarang Cucu buka Sama Mami Nah yang Max ini juga ada yang versi pensi warnanya ya Mams ya Bener-bener lengkap deh Disini ada berapa warna Cucu? 24 Mami Tuh warnanya bagus-bagus sih Ini one Excited banget tadi ya Pensi warnanya dia yang kemarin udah gak mau dilihat lagi sama dia Sekarang pakenya dari Max Jadi ini bentuk segitiganya Ini bagus ya Mams ya Kan kadang kita suka ketemu pensi warna Itu baru anak kita pake langsung Langsung patah Mami Jadi cepet abis deh Tuh Dari pengalaman sese Itu pensi warnanya tuh sering banget cepet patah Jadi seru-seru-seru terus Sampai cepet abis Warna juga suka gak keluar ya Mams ya Tapi kalo dari Max Ward ini Ini pas dipake empuk ya Coba cepet Empuk gak? Empuk Warnanya enak pakenya Iya Jadi bahannya empuk Enak dipakenya Jadi anak juga gak usah keluarin banyak tenaga Untuk mewarnai Pada saat dia warna Itu juga warnanya langsung keluar Bekat menarik Perhatian anak nih pokoknya nih Mams Lalu yang terakhir Mami juga sekalian model Ini Max Ini yang pensilnya Jadi dalam kotak ini kita udah dapet serutan ya Mams ya Dan ini pensilnya Buat sekolah Cece ya? Iya Gak gampang patah ini Ya kalo yang kemen-kemen cepet patah ya Cece Cece suka? Ini ada doginya lucu Pokoknya ini menarik sih Mams Beneran Karakternya menarik Pensil Pensil warnanya Spidongnya Cryon gelnya Aduh kualitasnya bagus deh Dan yang paling penting Don't toxic semua Bahannya aman semua Mams Langsung order ke Max World Dan dijamin kalian gak bakal nyesel Punya peralatan mewarnai Seperti ini ya Cece ya? Mami tetep suka Benji warna sama tetep punya Inget om dia akan Daik peralatan Mewarnai Dan yang aman Dan bagus Gagak ini Tentu makin jadi suka Belonain Belinya Di Macworld Makasih Makasih banget udah beliin Gagak ini 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 Terima kasih.